Intro Menyembah matahari Dari posisi berdiri Tangan bersikap pangan jali Kemudian Kedua tangan Diangkat lurus ke atas Lalu digerakkan ke belakang Pandangan ke atas Bernapas pelan-pelan Kemudian badan dibungkukan ke depan Kedua tangan memegang pergelahan kaki Tulang punggung dan leher tetap lurus Kedua lutut bisa ditekuk sedikit Bernapas pelan-pelan Kemudian kaki kiri di bawah ke belakang Sampai lutut kiri menyentuh lantai Dan tumpuan berada di lutut kiri Lutut kanan Membentuk sudut 90 derajat Selanjutnya Kedua tangan diangkat lurus ke atas Lalu ke belakang Lalu ke belakang Pandangan ke atas Bernapas Bernafas pelan-pelan Lalu kaki kanan di bawah ke belakang Kedua tangan menyentuh lantai Pantat diangkat setinggi mungkin Tulang punggung, leher dan tangan lurus Ini merupakan postur anjing Bernapas pelan-pelan Selanjutnya Badan diturunkan pelan-pelan Sampai Dada menyentuh lantai Kepala diangkat Kedua tangan berpegangan Dan mendorong ke belakang Pandangan ke depan Lalu kembali ke postur anjing Kedua kaki di belakang Pantat dinaikkan Tulang punggung, leher dan tangan lurus Lalu kaki kiri di bawah ke depan Lutut kanan berumpu di lantai Kaki kiri membentuk sudut 90 derajat Selanjutnya Tangan dinaikkan lurus ke atas Kemudian Didorong ke belakang Pandangan ke atas Lalu tarik kaki kanan sejajar dengan kaki kiri Badan dibungkukan Kedua tangan memegang pergelangan kaki Lutut bisa dibengkokkan sedikit Tulang punggung dan leher lurus Selanjutnya Keposisi berdiri tegak Kedua tangan diangkat lurus ke atas Lalu ke belakang Pandangan ke atas Bernafas pelan-pelan Lalu kembali ke posisi pangan jali Selanjutnya Arah sebaliknya Dari posisi pangan jali Kedua tangan diangkat lurus ke atas Lalu ke belakang Pandangan ke atas Bernafas pelan-pelan Kemudian Badan dibungkukan ke depan Kedua tangan memegang pergelangan kaki Tulang punggung dan leher lurus Lutut boleh dibengkokkan sedikit Bernafas pelan-pelan Lalu kaki kanan dibawa ke belakang Kaki kiri membentuk sudut 90 derajat Kedua tangan diangkat lurus ke atas Lalu ke belakang Pandangan ke atas Ini postur pejuang Kemudian Kaki kiri dibawa ke belakang Sejajah dengan kaki kanan Tangan menyentuh lantai Pantat diangkat Tulang punggung dan leher Serta tangan lurus Kemudian Badan diturunkan Sampai Dada menyentuh lantai Lalu Dada dan kepala diangkat Kedua tangan lurus Mendorong ke lantai Leher dibawa ke belakang Pandangan ke atas Ini merupakan postur cobra Kemudian Kembali ke postur anjing Angkat Pantat Tulang punggung dan leher Serta tangan lurus Bernapas Pelan-pelan Selanjutnya Kaki kanan Dibawa ke depan Lutut kanan Membentuk sudut 90 derajat Kedua tangan Diangkat lurus ke atas Kemudian ke belakang Pandangan ke atas Bernapas Pelan-pelan Lalu kaki kiri Ditarik Sejajah dengan kaki kanan Badan dibungkukan Kedua tangan Memegang Pergelahan kaki Tulang punggung Dan leher Lurus Lutut boleh Ditekuk sedikit Lalu ke posisi Berdiri Kedua tangan Diangkat ke atas Lalu ke belakang Pandangan ke atas Bernapas Pelan-pelan Untuk mengakhiri Menyembah matahari Kembali ke posisi Pangan jali Selanjutnya Selanjutnya Kedua tangan Direntangkan ke samping Lalu ke atas Kemudian Turun ke bawah Silahkan Lakukan Beberapa kali Selanjutnya Kedua kaki Dibuka Kurang lebih 1 meter Badan dibukukan Kedua tangan Memegang Pergelahan kaki Tulang punggung Dan leher Lurus Bernapas Pelan-pelan Selanjutnya Badan dan kepala Diangkat Lurus Kedepan Kedua sikut Mendorong Kedua lutut Atau Kalau bisa Kedua tangan Direntangkan Lurus Kedepan Sehingga Tulang punggung Leher dan Tangan Lurus Ini Postur Kuda rendah Kemudian Kembali Ke posisi Semula Badan dibukukan Kedua tangan Memegang Pergelahan kaki Kedua kaki Tetap lurus Lalu Badan ditegakkan Kedua kaki Tetap terbuka Lutut Ditekuk Lalu Rentangkan Tangan Kesamping Ke atas Lalu Ke bawah Ulangi Beberapa kali Rentangkan Kesamping Ke atas Lalu Ke bawah Silahkan Lakukan Beberapa kali Ini Postur Kuda Tulang punggung Tetap Tegak Tarik Nafas Keluarkan Tarik Tarik Nafas Keluarkan Tarik Nafas Keluarkan Tarik Nafas Keluarkan Lalu Istirahat Sejenak Kedua kaki Luruskan Kedua tangan Memegang Pergelahan kaki Badan Dibunggukan Tulang punggung Dan leher Lurus Bernafas Kelan-kelan Selanjutnya Kedua kaki Dibuka Kurang lebih 120 cm Kaki kanan Dibuka Pangkal paha Dibuka Dutup kanan Membentuk sudut 90 derajat Kaki kiri Lurus Dada Dinaikkan Kedua tangan Direntangkan Kesamping Pandangan Kekanan Tulang punggung Dan leher Degak Lalu Kembali Ke posisi Kuda Kemudian Sebaliknya Kaki kanan Lurus Kaki kiri Dibuka Lutup kaki kiri Membentuk sudut 90 derajat Kedua tangan Direntangkan Kesamping Pandangan Kekiri Ini Postur Pejuang Satu Lalu Istirahat Sejenak Kedua kaki Dibuka Kurang lebih Satu Meter Badan Dibunggukkan Kuda tangan Memegang Pergelahan Kaki Kedua lutut Bisa Diteguk sedikit Tulang punggung Dan leher Lurus Bernafas Pelan-pelan Lalu Lalu Keposisi berdiri Dengan tegak Untuk Mengumpulkan Energi Bentangkan Tangan Kesamping Ke atas Lalu Ke bawah Lakukan Beberapa Kali Tarik Nafas Keluarkan Nafas Tarik Nafas Keluarkan Nafas Selanjutnya Dari posisi Berdiri Silahkan Ambil Sebuah Selenang Kemudian Angkat Kaki Kanan Selenang Dikaitkan Pada Telapak Kaki Kanan Kemudian Kaki Kanan Diangkat Lurus Kedepan Kalau Sulit Lutut Kaki Kanan Bisa Diteguk Sedikit Tulang Punggung Dan Leher Tegak Bernafas Pelan Pelan Lalu Kembali Turunkan Sebaliknya Angkat Kaki Kiri Selendang Dikaitkan Pada Telapak Kaki Kiri Kaki Kiri Diangkat Lurus Ke Atas Kedua Lutut Bisa Diteguk Sedikit Pandangan Tegak Tulang Punggung Dan Leher Lurus Bernafas Pelan Pelan Lalu Kembali Ke posisi Berdiri Selanjutnya Kaki Kanan Diangkat Telapak Kaki Kanan Menempel Pada Lutut Kaki Kiri Tangan Kanan Direntangkan Ke Belakang Tangan Kiri Memegang Telapak Kaki Kanan Atau Memegang Selendang Yang dikaitkan Pada Telapak Kaki Kanan Kemudian Kaki Kanan Diangkat Dada Dan Pandangan Kesamping Kanan Tulang Punggung Dan Leher Tegak Lalu Turunkan Kaki Kanan Sebaliknya Kaki Kiri Diangkat Telapak Kaki Kiri Menempel Pada Lutut Kaki Kanan Tangan Kiri Direntangkan Ke Belakang Tangan Kanan Memegang Selendang Yang dikaitkan Pada Telapak Kaki Kiri Kemudian Kaki Kiri Diangkat Ke Atas Dada Dan Pandangan Ke Samping Kiri Bernafas Pelan Pelan Lalu Kembali Ke Posisi Berdiri Lalu Kumpulkan Energi Tangan Rentangkan Kesamping Ke Atas Lalu Ke Bawah Lakukan Beberapa Kali Tarik Nafas Keluarkan Tarik Nafas Keluarkan Selanjutnya Ke Posisi Tidur Telentang Lalu Kedua Kaki Diangkat Lurus Ke Atas Tangan Direntangkan Kesamping Ini Untuk Menguatkan Otot Perut Angkat Kaki Kira-kira Membentuk Sudut 90 Derajat Tahan Bernafas Pelan-pelan Ini Untuk Sahasra Cakra Kemudian Turunkan Kurang Lebih 15 Derajat Tahan Bernafas Pelan-pelan Ini Untuk Adna Cakra Turunkan Turunkan Lagi Kurang Lebih 15 Derajat Tahan Bernafas Pelan-pelan Ini Untuk Wisuda Cakra Turunkan Turunkan Lagi Kira-kira 15 Derajat Tahan Bernafas Pelan-pelan Ini Untuk Anahata Cakra Lalu Turunkan Lagi Kurang Lebih 15 Derajat Tahan Bernafas Pelan-pelan Ini Untuk Manipura Cakra Lalu Turunkan Lagi Kurang Lebih 15 Derajat Tahan Bernafas Pelan-pelan Ini Untuk Swadistana Cakra Lalu Turunkan Lagi Kurang Lebih 15 Derajat Tahan Bernafas Pelan-pelan Ini Untuk Muladara Cakra Lalu Turunkan Kaki Sampai Menyentuh Lantai Kemudian Istirahat Sejenak Dengan Memeluk Kedua Lutut Bernafas Pelan-pelan Selanjutnya Ke posisi Tidur Telungkup Kepala Diangkat Sedikit Kedua Tangan Berada Di samping Badan Lalu Angkat Kaki Kanan Sedikit Kepala Diangkat Ini Postur Setengah Belalang Untuk Menguatkan Otot Punggung Kemudian Tangan Kiri Direntangkan Kedepan Lalu Kembali Diturunkan Sebaliknya Angkat Kaki Kiri Kepala Diangkat Kemudian Tangan Kanan Direntangkan Kedepan Bernafas Pelan-pelan Lalu Turunkan Istirahat Sejenak Selanjutnya Kedua Kaki Diangkat Dada Dan Kepala Diangkat Kemudian Kedua Tangan Direntangkan Lurus Kedepan Ini Postur Belalang Bernafas Pelan-pelan Lalu Kembali Turunkan Lalu Istirahat Sejenak Dengan Posisi Bersujud Bernafas Pelan-pelan Selanjutnya Kita Akan Melakukan Postur Unta Dari Posisi Berdiri Dengan Kedua Lutut Kaki Lurus Kebelakang Lutut Bisa Dibuka Sedikit Kedua Tangan Memegang Bagian Belakang Paha Kepala Dan Leher Ditarik Kebelakang Pandang Keatas Kalau Leher Terasa Sakit Dagu Bisa Diturunkan Sedikit Kalau Punggung Bagian Bawah Terasa Sakit Dada Dinaikkan Lalu Kembali Selanjutnya Ke posisi Bersimpuh Badan Tetap Tegak Kemudian Badan Diputar Kekiri Tangan Kanan Memegang Lutut Kaki Kiri Tangan Kiri Di Belakang Pantan Kemudian Sebaliknya Badan Diputar Kesamping Kanan Tangan Kiri Memegang Lutut Kaki Kanan Tangan Kanan Di Belakang Pantan Selanjutnya Kembali Ke posisi Berdiri Dengan Kedua Lutut Tangan Kiri Memegang Pantan Tangan Kanan Lurus Ke atas Kemudian Tarik Ke belakang Pandangan Kesamping Kiri Bernafas Pelan Pelan Lalu Kembali Sebaliknya Tangan Kanan Memegang Pantan Tangan Kiri Diangkat Lurus Ke atas Kemudian Tarik Ke belakang Pandangan Kesamping Kanan Bernafas Pelan Pelan Lalu Kembali Istirahat Sejenak Dengan Posisi Bersujud Bernapas Pelan Pelan Kemudian Ke posisi Duduk Kedua Kaki Dilipat Sehingga Telapak Kaki Kiri Berada Di samping Pantat Kanan Telapak Kaki Kanan Di samping Lutut Kaki Kiri Tangan Kiri Memegang Lutut Kaki Kanan Tangan Kanan Mendorong Lantai Di belakang Pantat Putar Badan Kesamping Kanan Pandangan Ke belakang Bernafas Pelan Pelan Lalu Kembali Kemudian Sebaliknya Kedua kaki Dilipat Sehingga Telapak Kaki Kanan Di samping Pantat Kiri Telapak Kaki Kiri Di samping Lutut Kaki Kanan Tangan Kanan Memegang Lutut Kiri Tangan Kiri Di belakang Pantat Badan Diputar Ke kanan Pandangan Ke belakang Bernafas Pelan Pelan Lalu Kembali Ke posisi Tidur Terlentang Kedua Lutut Ditekuk Kemudian Istirahat Sejenak Dengan Memeluk Kedua Lutut Bernapas Pelan Selanjutnya Ambil Selendang Dan Kaitkan Pada Telapak Kaki Kanan Kemudian Kaki Kanan Diangkat Lurus Ke atas Terus Ditarik Pakai Tangan Kaki Kiri Diluruskan Kemudian Kaki Kanan Direbahkan Ke Samping Kanan Dengan Hanya Menggunakan Tangan Kanan Tangan Kiri Direntangkan Samping Samping Kiri Lalu Kembali Ke Atas Selanjutnya Dengan Tangan Kiri Kaki Kanan Direbahkan Kesamping Kiri Tangan Kanan Direntangkan Kesamping Kanan Kemudian Kembali Ke Atas Lalu Turunkan Sebaliknya Kaitkan Selendang Pada Telapak Kaki Kiri Kemudian Diangkat Ke Atas Lurus Lalu Ditarik Pakai Kedua Tangan Selanjutnya Hanya Dengan Menggunakan Tangan Kiri Kaki Kiri Direbahkan Kesamping Kiri Tangan Kanan Direntangkan Ke Kanan Lalu Kembali Ke Atas Selanjutnya Hanya Dengan Tangan Kanan Kaki Kiri Direbahkan Kesamping Kanan Tangan Kiri Direntangkan Kesamping Kiri Lalu Kembali Kembali Atas Dan Kedua Kaki Diturunkan Kemudian Istirahat Sejenak Dengan Memeluk Kedua Lutut Bernapas Pelan Pelan Selanjutnya Kaki Kiri Ditekuk Untuk Sudut 90 Dajat Telapak Kaki Kanan Pada Lutut Kaki Kiri Tangan Kiri Memegang Bagian Belakang Lutut Kiri Tangan Kanan Mendorong Lutut Kaki Kanan Kemudian Sebaliknya Telapak Kaki Kiri Pada Lutut Kaki Kanan Tangan Kanan Memegang Bagian Belakang Lutut Kaki Kanan Tangan Kiri Mendorong Lutut Kaki Kiri Istirahat Sejenak Turunkan Kedua Kaki Kedua Telapak Kaki Saling Disatukan Kedua Lutut Dibuka Atau Kedua Kaki Boleh Disilangkan Kedua Tangan Berada Di Samping Atau Bisa Juga Di Atas Kepala Bernapas Pelan Pelan Kemudian Lakukan Istirahat Total Atau Disebut Postur Mayat Kedua Kaki Direntangkan Lurus Kedua Tangan Disamping Badan Heningkan Pikiran Bernafas Pelan Pelan Silahkan Lakukan Istirahat Total Ini Selama Yang Anda Perlukan Kemudian Kembali Ke posisi Duduk Bersilah Kumpulkan Energi Rentangkan Tangan Kesamping Ke Atas Lalu Ke Bawah Lakukan Beberapa Kali Tarik Nafas Keluarkan Nafas Tarik Nafas Keluarkan Nafas Cakupkan Kedua Tangan Kita Akhiri Dengan Namaste Tangan Sampai Bawah Tangan Sampai selamat menikmati